Intro Mari kita semuanya berusaha untuk menjadi juru damai Jangan sampai kita menjadi orang pengadu domba Apa yang terjadi pada Sayyidina Imam Ali dan Siti Aisyah? Bukan berarti Imam Ali tidak kebal dan Siti Aisyah tidak kebal Imam Ali dengan pasukan beliau Melihat Sayyidina Aisyah datang dengan rombongan orang yang sangat banyak Sebagai seorang pemimpin Imam Ali Bertanya Dihadanglah rombongan pasukannya Sayyidina Aisyah R.A Kemudian Sayyidina Aisyah mengutus utusan Sayyidina Imam Ali mengutus utusan untuk berdiskusi ada apa ini Ternyata memang bukan untuk perang Siti Aisyah datang bukan untuk perang Siti Aisyah datang untuk membantu bagaimana menemukan pembunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Ali pun saat itu juga masih mencari siapa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan Cuma karena keadaan negara memang saat itu agak kacau Perpindahan dari setelah wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan memang luar biasa Gaduh Sehingga tidak gampang menemukan pembunuhnya Sebab yang merencanakan pembunuhannya orang hebat Sehingga Sayyidina Imam Ali tidak mudah menangkapnya Dalam keadaan seperti ini Sayyidina Aisyah datang dengan rombongannya untuk yang ini Untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman akhirnya Sayyidina Ali menghadang Ternyata setelah diskusi ternyata bukan untuk perang Alhamdulillah kita tidak ada masalah kalau begitu Tidak ada masalah Kemudian setelah itu apa Mereka tenang Sehingga pasukannya Sayyidina Aisyah adalah tidur malam itu dengan tidur yang sangat nyenyak Karena yakin tidak akan ada peperangan Pasukannya Sayyidina Imam Ali pun demikian Besok akan bubar pergi ke tempat masing-masing Tapi di malam itu lihat Ibn Sauda Monafik Membuat kegaduhan Mendatangkan sepuluh Mendatangkan seribu pasukan Seribu pasukan dimasukkan di tengah-tengah Dibagi dua Untuk menyerang pasukan Sayyidina Aisyah Untuk menyerang pasukan Sayyidina Imam Ali Pasukan Sayyidina Aisyah yang lagi tidur-tidur Ada orang yang menyerang Apa ini ada di pikiran mereka? Menduka pasukan Sayyidina Imam Ali menyerang Pasukannya Imam Ali yang lagi tidur enak tiba-tiba diserang orang Menduka yang menyerang ada pasukan Sayyidina Aisyah Malam gelap putih Tidak ada kelihatan Buah rame semua bangkit Campur aduk terjadi ribuan orang yang terbunuh Karena pengadu domba Sayyidina Aisyah dan Imam Ali tidak punya kesalahan dalam hal ini Ada pengadu domba Dan sampai hari ini ada pengadu domba Dan imamnya yaitu tadi Ibn Sauda Maka anda jangan menjadi semacam itu Bahkan tidak harus kita mendamaikan yang besar Yang kecil pun harus kita damaikan Sampai begitu agungnya orang yang mendamaikan itu Kalau dia bisa mengambil duit zakat daripada untuk mendamaikan Pentingnya mendamaikan juru damai Dan awas hati-hati Kalau kita mengadu domba yang kita adu adalah umat Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton!